hai semuanya selamat pagi gimana kabar kalian jadi di video kali ini aku mau update untuk pergerakan dari Bitcoin ya untuk segmen analisa pagi jadi teman-teman kita mulai dulu dari news di hari kemarin jadi hari ini itu tanggal 28 Oktober kita sudah dapat beberapa data dari European dan juga dari Amerika dan ya salah satunya yang paling penting sih kemarin adalah PDB PDB di Amerika Serikat ternyata meningkat lebih tinggi daripada ekspektasi market dan juga ada klaim pengangguran di Amerika Serikat yang ternyata meningkat ya bisa dibilang orang yang mengklaim asuransi disana meningkat dan ini sebenarnya dibawah dari ekspektasi atau perkiraan dari market dan dari Eropa sendiri enggak terlalu banyak data-data yang berubah atau yang tidak sesuai dengan perkiraan so pergerakan dari euro sendiri ya stabil-stabil aja teman-teman dan ya kita mungkin akan melihat untuk event hari ini di hari ini itu ada event di Amerika indeks harga ada belanja personal kemudian penjualan rumah tertunda ini untuk hari ini dan sepertinya memang market masih sangat berpotensi buat mengalami volatil kembali untuk hari ini dan ya setelah itu kita akan melihat semua event di bulan ini sudah berakhir mungkin akan lanjut di minggu depan minggu oh tanggal 31 hari Senin itu masih ada satu event lagi untuk penutupan di bulan Oktober nanti menarik kita lihat menjelang FOMC ya yang akan diadakan di 3 November 3 November jam 1 dini hari Wow ini yang bergadang nih bakalan lihat volatilitas market ya Oke itu aja mungkin dari segi news kita akan langsung masuk ke pergerakan dari Bitcoin Bitcoin di perdagangan hari ini ada di kisaran 20.377 ya lumayanlah 20.300 something temen-temen dan posisinya saat ini Bitcoin sedang ketahan di level resistance resistance yang terbentuk dari EMA ma100 atau EMA 99 aku pakai disini jadi sementara dia memang masih seperti ketahan di level tersebut masih dalam tahap koreksi dan ya apakah bakalan berpotensi buat melanjutkan tren penguatan tentunya ini sangat mungkin saja bisa terjadi teman-teman so far kalau kita lihat dari segi volume perdagangan dan time frame satu hari ini masih cukup bagus volume perdagangannya cukup tinggi dan closing dua candle terakhir itu sangat positif ya artinya dua hari terakhir itu closingnya sangat positif dan sekarang akan dapat satu candle merah sepertinya on progress ya dan ya kita akan coba lihat peluangnya teman-teman dan teman-teman kalau dari candlestick sendiri kita butuh untuk melihat dimana closing time frame daily untuk hari ini kalau kalau kondisinya ternyata Bitcoin cuma closing kurang dari setengah candlestick hijau disini maka kita akan melihat potensi Bitcoin masih akan berpeluang ngetes level EMA 99 diatasnya yakni di 21100 something itu sangat potensial tapi kalau ternyata closing time frame daily untuk hari ini yang candle merah ini ternyata di bawah ataupun lebih besar daripada setengah candle kemarin dari candle kemarin itu menandakan bahwa ada potensial untuk Bitcoin mencari level support yang lebih dekat nah titik tengahnya itu dimana itu ada di kisaran 2400 so kalau hari ini Bitcoinnya closing di atas 2400 2400 itu menandakan ada potensial untuk Bitcoin kembali menguat jangka pendek terus kalau Bitcoinnya tetap closing di bawah dari 2400 maka kemungkinan yang lebih besar terjadi adalah Bitcoin masih ini bakalan white and see mungkin Bitcoin bakal mengalami fase koreksi yang lanjutan ya untuk pergerakan hari ini selain itu kita mau update juga nih untuk indeks dollar indeks dollar kemarin ternyata sudah mengalami sedikit penguatan didukung dengan sentimen-sentimen yang kita sudah bahas tadi jadi sentimen untuk orangnya pengajuan asuransi bagi mereka yang mungkin tidak memiliki pekerjaan ini bisa saja menjadi dampak juga untuk indeks dollar ya karena ini dianggap sebagai positif untuk buat dollar kalau so far sih indeks dollar akhirnya mampu untuk membuat atau mengalami penguatan setelah ini cukup lama dia mengalami tekanan seller 1234 ya berarti lima hari sudah satu pekan indeks dollar kena tekan daripada seller dan saat ini peluangnya indeks dollar bisa saja mengalami rebound karena di level saat ini indeks dollar sedang berada di level support tapi harus di note juga bahwa kenaikan yang terjadi untuk saat ini pada indeks dollar bisa saja teman-teman cuma sebuah relief-reli sesaat kemudian dia kembali melanjutkan trend penurunannya kemarin juga dari emas itu mengalami koreksi ini dia lagi ketahan di level resistance terus juga dari oil oil ternyata masih stabil meskipun sama so far dia ketahan juga di level resistance EMA 100 eh kita akan coba lihat DXY dulu dari time frame daily dari time frame daily sih mungkin itu yang harus kita pantau kalau untuk saat ini pergerakannya mungkin bisa dibilang masih dalam trend penurunan dan ya kemarin kita sudah sempat bahas bahwa dari indeks-indeks dollar itu membentuk pola yang namanya dam nnf ya Adam nf pattern ini merupakan bisa dibilang pola pembalikan arah jadi pola yang dimaksud itu mungkin seperti ini jadi ini adalah in oke ini inverse Adam nf beris pattern artinya adalah pola penurunan yang bisa aja terjadi pada indeks dollar kedepannya so far sih dia masih ketahan atau ya sempat dia turun fake out daripada neckline disini dan saat ini posisinya sedang mempertahankan level support kalau kalau indeks dollar ternyata dia breakdown dia turun di bawah dari 109,9 ini menandakan bahwa confirm bahwa indeks dollar membuat pola Adam nf inverse Adam nf jadi artinya adalah pola penurunan untuk indeks dollar targetnya sampai mana kalau aku targetkan dia sampai 105,5 itu kalau indeks dollar breakdown artinya adalah turunnya indeks dollar ini akan men-trigger lebih banyak lagi saham US kemudian emas Bitcoin oil itu bukannya turun malah ikutan aik ini karena memang ya indeks dollar sudah naik sangat panjang ya dia rally luar biasa sejak bulan lalu atau tahun lalu dan saat ini fase koreksi yang cukup besar pun mungkin adalah hal yang wajar untuk indeks dollar itu kalau indeks dollarnya ternyata breakdown dari 109,9 tapi kalau indeks dollarnya ternyata nggak turun di bawah itu justru dia malah sideways saja di kisaran 110,5 ini itu bisa saja menjadi sebuah alarm buat Bitcoin bisa aja Bitcoinnya malah mengalami koreksi atau stagnan di level saat ini jadi kita butuh untuk melihat dulu karena kan kalau bit kalau indeks indeks dollarnya untuk turun ke level 105 dia masih akan melewati beberapa level resistance terutama dari EMA 99 atau EMA 100 nya karena kalau kita lihat sih dari ketika dia breakout di bulan Juni 2021 indeks dollar belum sama sekali pernah closing di bawah area dari EMA 99 artinya adalah ada potensial sekali bahwa level resistance atau support saat ini di kisaran 108,6 untuk indeks dollar ini bakalan sangat strong buat menahan pergerakan penurunan dari DXY jadi itu yang teman-teman harus note untuk jangka waktu beberapa hari kedepan kita menjelang FOMC meeting kemudian juga ada midterm election di bulan November so ini merupakan sebuah event-event yang sangat penting yang akan sangat berpengaruh juga sama pergerakan dari market jadi itu sih untuk indeks dollar kita pindah ke Bitcoin aja deh akan lihat seperti apa peluang dari Bitcoin nah Bitcoin di time frame satu hari ini masih ya seperti yang aku bilang tadi potensialnya masih bisa untuk kembali mengalami penguatan mungkin bisa sampai ke 22 ribu atau 21,7 ya mungkin aja karena level-level tersebut juga masih bisa dibilang berpeluang buat di tuju oleh Bitcoin mengingat juga dari volume perdagangan sudah semakin menguat meskipun penguatannya nggak terlalu signifikan jadi kita bisa expect bahwa penguatan lanjutan masih sangat mungkin terjadi pada coin terus kalau dari time frame 4 jam kita bisa dapat informasi untuk saat ini ternyata market sedang mengalami tahap koreksi ya jadi tahap koreksi yang terjadi kita butuh untuk lihat dengan volume profile kita tarik dari sini ke swing high di sini nah kita bisa melihat sebuah transaksi yang ternyata sangat besar terjadi justru di level 20.600 wah ini ada apa nih kenapa transaksinya sangat besar di level tersebut apakah ini ada tanda-tanda distribusi yang terjadi pada market bisa dibilang seperti itu kalau kita cek-cek juga sih sebenarnya selain di sana juga ada level seperti di 20.100 yang bisa aja jadi level support ya buat buat Bitcoin untuk saat ini jadi 20.100 kemudian juga yang paling dasar sih bisa jadi dia turun sampai ke 19.300 balik oke jadi kalau kita lihat disini menurut saya pribadi Bitcoin masih dalam tahap koreksi so far dari segi volume perdagangan ternyata lebih besar ya sangat besar volume perdagangan ketika Bitcoinnya mengalami koreksi ini artinya adalah adanya fase distribusi yang sudah mulai terjadi entah itu mereka yang sudah taking profit ketika mereka dapat barang di kisaran 19 ribuan itu sudah mulai terjadi dan sudah mulai terlihat pada market teman-teman ini perlu teman-teman note karena bisa bisa jadi fase distribusi ini bisa mengakibatkan penurunan yang lebih dalam lagi kalau kalau yang exit adalah penggerak market atau market maker atau smart money nya di sini kalau kita coba tarik garis juga Bitcoin sebenarnya bergerak di dalam sebuah bull flag atau descending channel jadi kalau kita mau melihat Bitcoin moving up berarti kita harus melihat juga Bitcoin mampu untuk bergerak atau breakout dari pada pola channel penurunan atau ya bull flag nya ini jadi kita harus expect kalau Bitcoin mampu bertahan di level saat ini di kisaran 20.300 dia mampu mempertahankan harga tersebut dan masih sangat berpotensi buat kembali mengalami penguatan kalau Bitcoin nya berhasil break dari level 20.500 jadi ini potensi yang bisa terjadi selain potensi koreksi yang terjadi juga terus kalau kita tarik Fibonacci ke swing low di sini kita akan juga dapat ternyata level saat ini merupakan level dari Fibo 61,8 yakni adalah level support yang kuat buat Bitcoin jadi untuk gampangnya aja teman-teman kalau Bitcoin nya mampu mempertahankan level saat ini di kisaran Fibo 61,8 ya yaitu di 20.300 something itu menandakan bahwa Bitcoin masih sangat berpeluang buat mengalami penguatan lanjutan jadi katakanlah Bitcoin nya cuma sideways di sini kemudian dia bisa naik lagi nah itu sudah merupakan sebuah sinyal bahwa Bitcoin ini masih berpotensi buat rally tapi kalau Bitcoin nya malah drop lebih dalam daripada Fibo 50% yaitu di 20.100 dia turun nah itu dia sudah mengarah ke EMA 99 di sini yaitu di kisaran 19.700an ya mungkin di kisaran segitu terus kalau dari segi indikator lock-in ini sebenarnya market maker jelas ya dari segi smart money ini sudah mulai menurun untuk grafiknya kita bisa melihat terjadi penurunan artinya adalah fase distribusi sudah mulai terjadi dan mungkin market juga bakalan masih anomali ya entah dia mau disorong ke atas lagi atau justru Bitcoin malah berkoreksi turun jadi itu sebuah peluang-peluang yang mungkin bisa teman-teman waspadai so far dari segi indeks dollar sebenarnya mendukung buat turun Bitcoin pun masih mendukung buat terjadi bullish tapi juga di satu sisi kita juga harus waspadai sama indikator-indikator lain seperti dari volume perdagangan yang sepertinya memang sudah dalam tahap distribusi jadi ya kita butuh untuk melihat closing timeframe daily untuk hari ini dan juga kita harus melihat Bitcoin nya bisa bertahan di level support di FIBO 61,8 atau setidaknya di FIBO 50% jadi itu sih yang harus di note untuk saat ini karena memang masih sangat-sangat dinamis ya bisa market bisa aja naik bisa aja turun tergantung seperti apa respon dari market itu sendiri oke mungkin sekian aja untuk pembahasan Bitcoin kali ini kita masih ada beberapa hari ke depan sebelum FOMC meeting so ya market bisa sangat anomali bisa sangat volatile untuk beberapa waktu jadi hati-hati buat teman-teman yang mau trading yang mau ambil posisi untuk saat ini kita harus lihat beberapa indikasi-indikasi penting yang sudah aku jabarkan tadi oke mungkin sekian aja semoga bisa bermanfaat buat teman-teman thank you for watching kalau kalian punya pertanyaan lain punya koin lain untuk dianalisa boleh langsung tulis di kolom komentar kita juga ada komoditas diskusi buat teman-teman yang mau join dalam diskusi kami di telegram boleh join linknya bisa temukan di kolom deskripsi oke sekian aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati terima kasih